Maaf kalau kesannya sangat pesimis. Memang saya tidak sempat bicara tentang harapan tadi. Saya hanya jelaskan kenyataannya yang kita semua alami. Tapi saya terus terang tidak pesimis. Dalam arti ada caranya untuk mengurangi efek dan pengaruh dan kapasitas oligark di sistem politik. Contohnya, contohnya yang sederhana saja. Campaign financing itu bisa jauh lebih transparent. Atau semua campaign financing bisa dibayar oleh publik. Tidak dibayar oleh swasta. Jadi, pindah campaign financing dari individu ke publik. Itu hanya satu cara. Tadi juga ditanya, apakah sebaiknya lawan oligark dengan oligark? Saya rasa solusi itu kurang keren. Dan ada efek, tapi efeknya tidak maju. Sama dengan main bola di tengah lapangan, bolanya tidak maju dan tidak mundur. Hanya bolak-balik di tengah saja. Saya kira di belakang pertanyaan itu adalah konsep bahwa kalau uang adalah kekuatan, sebaiknya kita lawan kekuatan tersebut dengan uang juga. Supaya akhirnya menang. Saya faham. Saya faham itu. Tetapi coba kita gabungkan uang dengan cara yang non-oligarkis. Di Amerika Serikat, kita punya calon presiden yang namanya Bernie Sanders. Dan Bernie Sanders kumpulkan semua uang untuk kampanye hanya dari uang kecil dari masyarakat langsung. Jadi, bukan oligark yang lawan oligark, tapi masyarakat yang punya uang kecil tapi jumlah besar bisa melawan kuat oligarkic money. Jadi, jangan terlalu pesimis. Terima kasih.